Dewi Persik Beri Jawaban Menohok Ketika Sang Ibunda Diningirin Pulang ke Jember, Dewi Persik habiskan waktu dengan Sang Ibu, Sri Muna. Mereka saling melepas rindu, bagikan video kebersamaan ketika berada di dalam mobil ke Instagram, Sri Muna malah dihina seorang netizen. DP beri jawaban mengejutkan, kehilangan sosok terkasih tentu meninggalkan luka mendalam. Apalagi, sosok tersebut ialah pasangan hidupnya. Hampir setahun Sri Muna menikmati rasa itu, setelah Muhammad Adil pulang ke pangkuan pencipta pada, tanggal 9 Juni tahun 2019 silam. Setelah beberapa bulan melalui serangkaian tindakan medis, Sri Muna tetap harus kehilangan sosok suami yang sangat dicintainya. Muhammad Adil tutup usia karena penyakit kencing manis gagal ginjal, serta paru-paru. Sebagai anak, DP selalu berupaya agar Sang Ibu tetap merasakan bahagia. Karena itu, setiap ada waktu DP sempatkan pulang ke Jember, Jawa Timur. Seperti yang terlihat dalam unggahannya di Instagram, tanggal 10 Oktober tahun 2020. Pajang video singkat saat berada di dalam mobil, terlihat Sang Ibu nda sangat bahagia di samping DP. Ia terus berjoget sembari tersenyum lebar. Sudah pasti, DP ikut terbawa dalam bahagia. Senang banget kalau lihat Mamin bahagia gini. Udah lama gak lihat Mamin seceria ini setelah papi tinggalin kita setahun ini. Sehat panjang umur sayangnya Mamin I love you amin, tulis DP. Saat menoleh ke kolom komentar, rupanya beberapa netizen salah fokus dengan emas yang dikenakan Sri Muna. Mulai dari anting, kalung, gelang dan cincin berhasil menyita perhatian. Salah seorang netizen ingatkan DP perihal tingkat kriminalitas kian meningkat. Coba menenangkan netizen tersebut, DP jelaskan bahwa keberadaan mereka sangat aman. Kak gak takut di jamret Mamin I bawa perhiasan sebanyak itu, kata Ad Michel garis bawah listiana. Ada yang ngawal kok sayang, han gak kemana-mana. Sama saya aja dan di mobil langsung masuk rumah lagi, jawab pemilik nama lahir Dewi Muria Agung. Kemudian, DP juga terlihat membalas seorang netizen yang kedapatan Dina Sang Ibunda. Tak seperti DP yang kerap terpancing emosi, dia justru beri jawaban mengejutkan. Bagi mantan istri Saiful Jamil, terpenting kebahagiaan Ibunda guna mempertahankan daya tahan tubuh yang baik. Kayak ngeliat toko emas berjalan, tulis at finindia 0701. Gak apa-apalah yang penting hidup happy toh, lagi pandemi harus semangat sayang biar imun bagus, pungkas DP dengan kalimat lembut. Terima kasih telah menonton!